Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan kompensasi lebih bayar pada SPT masa PPN di Cortex. SPT berstatus lebih bayar terjadi ketika jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran dalam suatu masa pajak tertentu. Kelebihan pembayaran ini dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, yang artinya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di periode selanjutnya. Perlu kami informasikan bahwa Cortex kini menawarkan fleksibilitas dengan dukungan Dwi Bahasa, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Tutorial kali ini akan memandu Anda menggunakan antarmuka berbahasa Inggris. Perlu kami tekankan bahwa informasi yang kami sampaikan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan berkelanjutan sistem Cortex. Jadi, sudah siap pelajari cara baru lapor SPT PPN di Cortex? Mari kita mulai bahas langkahnya bersama-sama. Langkah pertama adalah masuk ke portal wajib pajak. Silakan buka browser Anda dan akses laman resmi portal wajib pajak. Pada halaman login, masukkan kredensial wajib pajak orang pribadi Anda. Kemudian, klik tombol login untuk masuk ke dalam akun portal wajib pajak. Setelah berhasil masuk, perhatikan bagian atas halaman. Anda akan melihat menu drop-down untuk memilih role access. Klik pada menu tersebut. Jika Anda berperan sebagai wakil atau kuasa, silakan pilih nama dan NPWP wajib pajak badan atau PKP yang akan Anda laporkan pajaknya. Langkah kedua adalah akses menu SPT. Selanjutnya, cari dan klik menu tax return di menu utama, kemudian pilih submenu tax return. Menu ini akan membawa Anda ke halaman pelaporan SPT. Pada halaman yang muncul, Anda akan melihat beberapa tab. Pilih tab tax return not submitted. Di sini, Anda akan melihat daftar SPT yang belum dilaporkan, termasuk SPT masa PPN. Perlu diketahui bahwa sistem akan membuat SPT masa PPN secara otomatis setiap tanggal 1 di bulan berikutnya. Anda tidak dapat melaporkan SPT masa PPN jika belum menyampaikan SPT pada masa pajak sebelumnya. Cari baris yang menunjukkan SPT untuk periode yang ingin Anda laporkan. Pada baris SPT PPN yang ingin Anda laporkan, klik tombol view di kolom sebelah kiri. Ini akan membuka halaman detail SPT yang akan Anda isi dan laporkan. Langkah ketiga adalah pengisian formulir SPT. Sebelum mulai mengisi, mari kita pahami terlebih dahulu struktur formulir SPT masa PPN. Mari kita mulai dengan memeriksa bagian header. Data pada bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan informasi yang terdaftar di sistem DJP. Periksa kembali kebenaran informasi yang ditampilkan. Gulir ke bawah ke bagian 1, penyerahan barang dan jasa. Data pada bagian ini terisi otomatis dari lampiran A1 dan A2. Selanjutnya, periksa bagian 2, perolehan barang dan jasa. Bagian ini berisi data dari lampiran B1, B2, B3, serta kompensasi kelebihan pajak masukan. Selanjutnya, perhatikan bagian 3, penghitungan PPN kurang lebih bayar. Bagian ini merupakan hasil perhitungan dari bagian-bagian sebelumnya. Untuk SPT masa PPN berstatus lebih bayar, secara default akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Untuk melakukan kompensasi lebih bayar PPN ke masa pajak berikutnya, pilih opsi Carry Forward atau dikompensasikan. Selanjutnya, data pada bagian 4 sampai 8 akan terisi otomatis jika terdapat data yang relevan berdasarkan data pembayaran, faktur pajak, dan lampiran. Jika terdapat PPN atas kegiatan membangun sendiri, Anda dapat mengisi nilai dasar pengenaan pajak pada kolom di bagian 4. Pada bagian 9, kelengkapan SPT. Unggah dokumen tambahan jika relevan dengan kegiatan usaha Anda. Misalnya, jika Anda PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor, maka unggah daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor. Jika Anda mengisi kolom hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan pada bagian 2, silakan unggah hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Terakhir, isi bagian 10, pernyataan. Isi jabatan dari orang pribadi yang menandatangani SPT. Langkah terakhir, yaitu proses pelaporan SPT. Setelah Anda yakin semua data telah diisi dengan benar, klik Save Draft jika Anda ingin menyimpan konsep SPT. Jika Anda sudah yakin dan siap untuk melaporkan, klik tombol Pay and Submit. Sistem akan menampilkan opsi untuk memilih metode penandatanganan. Pilih sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikat elektronik atau gunakan kode otorisasi DJP. Masukkan signer ID dan signer password Anda, klik Save dan Confirm Sign. Setelah melakukan penandatanganan dokumen secara elektronik, status SPT Anda akan berubah menjadi Submitted. Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bahwa SPT Anda telah diterima oleh sistem. Klik simbol unduh yang tersedia untuk mengunduh BPE, induk SPT dalam format PDF, maupun lampiran SPT dalam format CSV, Excel, atau PDF melalui menu view yang tersedia. Selamat! Dengan ini kita telah menyelesaikan panduan pelaporan SPT masa PPN melalui aplikasi Cortex. Jika Anda memerlukan asistensi lebih lanjut, kunjungi portal resmi www.pajak.go.id. Hubungi kering pajak 1.500-200 untuk konsultasi langsung, dan subscribe YouTube channel Dijen Pajak RI untuk mendapatkan update regulasi dan tips perpajakan lainnya. Pajak kuat, APBN sehat. Pajak kuat, APBN sehat.